Intro Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian Jumpa lagi dalam program Devotion from Nation Pagi hari ini saya Steven Cung from IFC FTP Dari kesempatan kembali menyampaikan Devotion kita pagi hari ini Saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian Sebelumnya kita sama-sama Tunggupala Untuk kita minta Tuhan menunjukkan kita semuanya Mari sama-sama kita dulu Kepala Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Untuk memberikan kesempatan untuk bertemu kembali Biar Tuhan berkati perenungan pagi hari ini Tuhan Tuntung Mampukan kami memahami isi hatimu Bukakan reman Supaya kami melihat Tuhan yang ajak Dan firman menuntung kami sepanjang hari ini Bahkan sepanjang kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa Amin Bapak Ibu sekalian mari sama-sama kita Renungkan firman Tuhan pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian untuk buka di kejadian pasal 1 ayat 1 Kita baca kejadian pasal 1 ayat 1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Yes Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Sering kita baca Sering kita renungkan Namun hari ini mari saya minta Bapak Ibu sekalian melihat versi yang lain khususnya versi Alkitab The Message dikatakan Di sana dituliskan First is God created the heaven and earth You are all you see All you don't see Artinya Ketika Allah menciptakan langit dan bumi Ada ciptaan yang terlihatan Ada yang ciptaan yang tidak terlihat Saudara Bapak Ibu sekalian Ketika dia jadikan semua Dia gak cuman menciptakan apa yang bisa kita melihat Gunung atau mungkin bahkan tubuh kita saja Tapi dia juga menciptakan sesuatu yang gak kelihatan Karena kemampuan mata kita terbatas Namun ketika kita gak bisa melihat ciptaan yang Allah ciptakan Bukan berarti tidak ada Keberadaan yang tidak kelihatan tetap sama real Dengan apa yang bisa kita melihat Seperti contoh Kami kita melihat Bapak Ibu sekalian Is Gadget handphone 25-30 tahun yang lalu Kalau kita menghubungi seorang Kita perlu sebuah alat komunikasi yang gak ada sambungan Namun hari ini Kita gak perlu Kita cukup dengan sebuah alat begitu simpel Bahkan ini gak cuman segedar Menghubungi Lewat alat ini kita bisa transaksi packing Kita bisa menghubungi Bahkan lihat dunia yang lain Bahkan di tempat ini Lewat alat ini kita bisa melihat Kita bisa menghadirkan barang Kita bisa penuh barang Bahkan kehidupannya Yang kita bisa dapat Sudah demikian juga lewat perundangan kita Pagi hari ini Ketika sesuatu yang kita gak melihat Bukan berarti gak ada Bukan lewat handphone ini Kita mau melihat Kalau Anda percaya bisa menghubungi seorang Bisa manis seorang Demikian juga dengan kuasa doa Anda dan saya punya alat komunikasi Di mana Anda dan saya bisa berhubungan dengan Tuhan Kita bisa memanggil dia Bapak Kita bisa minta campur tangannya Pertolongannya Sama dengan keyakinan kita Bahwa ini bisa menghubungi seorang Demikian juga dengan doa Doa orang benar Besar kuasanya Hari ini Lihat kesempatan Dilihat firman ini Ayo pahami Ada kuasa doa Ada kekuatan doa Orang benar Anda dan saya Yang akan membawa Anda Mengalami kemenangan Melihat campur tangan Tuhan Khususnya dalam masa-masa kesulitan Ayo Jangan pernah menyerah Jangan pernah berhenti Dia sanggup Dia mampu Bahkan naikkan doamu Sesering mungkin Bahkan naikkan doamu Untuk mengalami alat lebih ajaib lagi Nah hari ini juga Lewat kesempatan yang kita diajar Sesuatu yang gak kelihatan Seperti apa Talenta Bakat Karunia Gak bisa kita ngeliatan Tapi Tuhan ciptakan Tuhan setiakan Tuhan taruh dalam hidup kita Itu juga Tuhan taruh Kita mungkin gak menyadari Bahwa kita punya talenta Dan bakat Dan karunia Orang lain bisa melihat kita Tapi kita sendiri Sometimes gak bisa melihat Tapi hari ini Ayo Ketika kita renungkan Ketika dia mulai Menjadikan Anda dan saya Ada sesuatu yang gak kelihatan Ada sesuatu yang kelihatan Sudah Tuhan taruh dalam hidup kita Pertanyaannya Sudahkah kita cari Sudah kita mengetahui Apa yang Tuhan taruh Bakat kita Karunia kita Talenta kita Yang Tuhan taruh Sudahkah Anda cari Sudahkah Anda gunakan semuanya Minta roh kudus Tuhan Tolong Tuhan Mampukan kami mengertikan Talenta Bakat karunia yang Tuhan berikan Itu akan memberkati Bahkan seringkali Lewat talenta Bakat Kita bisa memuliakan Tuhan Lewat talenta Dan bakat karunia Kita bisa memberkati Makin banyak orang Sudah-sudah Lewat kesempatan juga Saya mau ngajar Ketika Kita gak bisa melihat sesuatu Atau seringkali Ketika masalah datang Membuat kita gak bisa melihat Membuat kita jadi Pandangan kita Pemalaman kita Jadi tertutup Sehingga sesuatu Yang Tuhan taruh dalam kita Yang tadinya kita gak kelihatan Menjadi sangat gak kelihatan Ketika problem dan masalah Makin menutup kita Sesungguhnya Itu bukan keindah Tuhan Justru lewat kesempatan ini Ayo kita paham Bahwa Allah sanggup Saya mau kasih contoh Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian baca Di kejadian pasal 16 Bagaimana kejadian Ketika agar Diusir keluar Palesara Mari sama-sama kita baca Di kejadian 16 Kejadian 16 Kita baca di E13 Kemudian agar Menamakan Tuhan Yang telah berfirman Kepadanya itu Dengan sebutan Engkaulah Elroy Sebab katanya Bukankah disini Kulihat dia Yang telah melihat aku Sebab itu Sumur tadi disebutkan Orang Sumurlah Elroy Ketaknya antara Kades dan Peret Peristiwa terjadi ketika Sarah mengusir keluar agar Agar meninggalkan rumah Tuhannya Dengan perjalanan Dia merasakan Tekanan begitu besar Dia menyerah Dan dia mau Mengakhiri hidupnya Namun di tengah-tengah itu Dia berseru Dia ingat ada Tuhan Dan dia memanggil Tuhan Dan saat itu Tuhan nyatakan Yaitu bagaimana Dia membukakan matanya Dia melihat Sebuah sumur di depan dia Artinya ketika Tekanan membuat dia Mata penglihatannya Enggak bisa melihat Padahal sumur di depan dia Sudara ketika masalah datang Dan kita lupa Tuhan Kita gak mengandalkan Tuhan Sesuatu yang Tuhan Taruh di depan kita Seringkali gak kelihatan Namun hari ini Mari Saya mau ngajar Anda semua Kalaupun ada masalah Tantangan yang Anda Dan saya hadapi Janganlah membuat Anda Dan saya gak bisa melihat Percayalah bahwa Tuhan Sanggup bukakan jalan Bahkan dia bisa buat jalan Hari ini juga Ketika kita baca Sudara dikatakan Agar menemukan Agar menyadari Bahwa selama ini Allah memperhatikan Allah melihat Allah gak pernah Melepaskan pandangannya Dari kehidupan Allah selalu mengarahkan Pandangannya Memperhatikan dia Dan ketika Dia berseru Ketika dia mencari Tuhan Disana dia menyadari Bahwa Allah Selama ini melihat Dan memperhatikan dia Namun hari ini Saya mau ngajar Bapak hidup sekalian Untuk melihat Di terjemahan yang lain juga Ketika saya perhatikan Ayat 13 tadi Di terjemahan Firman Allah yang hidup Dikatakan Sesudah kejadian itu Agar menyebut Tuhan Sebagai Elroy Artinya Allah yang telah melihat aku Karena katanya Aku melihat Allah yang telah melihat aku Dan aku tetap hidup Untuk menceritakannya Saya merenungkan Ayat tadi Ketika saya perhatikan Allah itu gak pernah Membiarkan dia Memperhatikan Namun saya ketika Perhatikan di terjemahan Yang lain Dijelaskan Bahwa Allah itu melihat Bahkan Allah tetap Membiarkan dia hidup Dan menceritakan Di terjemahan Firman Allah yang menjelaskan Allah tetap Membiarkan Dan Agar menyadari Ketika Allah tetap Membiarkan Tinggal satu tujuan Untuk menceritakan Wow Saya melihat ini Seperti dibukakan lagi Sesuatu Sudara Sebuah kebenaran lagi Yang Tuhan nyatakan Ayo Kita Seringkali Ketika gak ada masalah Kita jadi Lemah Kita jadi merasa Tuhan gak menolong Tapi hari ini Ayo izinkan Masalah problem terjadi Sesungguhnya Di saat itu juga Allah memperhatikan Dan ketika Allah memperhatikan Ketika Allah nyatakan Dengan satu tujuan Bahkan Allah izinkan Anda melewati Tujuannya Saya perhatikan Allah mengizinkan Anda Supaya Untuk menceritakan Allah membiarkan Anda Ngelewati Bahkan Anda Ngalami kemenangan Dengan sebuah tujuan Supaya lewat kehidupan Anda Jadi saksi Untuk menceritakan Betapa Allah itu begitu Mengasih Allah membebaskan kita Allah menolong kita Allah menjawab Pagi hari ini Mari Saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian Lihat permenangan kita Hari ini Jangan membuat Jangan menyerah Masalah Beli datang Tapi justru Lihat kesempatan Dan masalah itu Allah mau Nyatakan Dan Allah mau Pakai kehidupan kita Bahkan Allah mau Anda dan saya Jadi saksi-saksi Untuk menceritakan Karena itu Saya berdoa Lihat firman Tuhan Firman Tuhan pagi hari ini Membuka mata Hati kita semuanya Kita gak perlu takut Kita punya ala yang ajaib Yang selalu melihat Bahkan dia punya tujuan Supaya lewat Pergumulan masalah itu Bahkan sakit penyakit Kita bisa cerita Tuhan itu mengasih kita Tuhan itu penolong kita Mari sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih buat Kesempatan pagi hari Lihat firmanmu Tuhan berkati kami semua Pagi hari ini Bukakan mata kami Bukakan penglihatan kami Bahkan Tuhan tolong Bahwa kami sadar Ketika kami diciptakan Tuhan ciptakan Begitu ajaib Ada talenta Ada berkat Ada karunia Yang Tuhan taruh Lebih itu kami semuanya Bahkan ketika kami Ngalami perkumulan masalah Kami percaya Tuhan gak pernah Membiarkan kami Bahkan ketika Tuhan Izinkan kami ngalami Kemenangan Tuhan punya maksud Lewat kemenangan Lewat keberhasilan Lewat jawaban Lewat kelepasan Di semua Tuhan mau kami Jadi alat Untuk menceritakan Kehidupan kami Menceritakan Bagaimana Tuhan yang ajaib Tuhan yang berkasa Membebaskan Menolong kami Tuhan paki kami semua Pagi hari berkati Firmanmu Kami berdoa Suka buat teman-teman kami semua Baiknya di Amerika Di Indonesia Di Brunei Di Malaysia Di Australia Dimanapun mereka berada Paki kami semua Umatmu Jadi berkat Jadi terang Tuhan Tuhan kami bersyukur Tuhan ciptakan kami Dengan berkasi Tuhan berkati Lewat perlindungan kami Pagi hari ini Dalam nama Yesus yang berdoa Haleluya Amin Terima kasih Kami Jumpa lagi Di kesempatan yang mendatang Dan saya berdoa Ini semua jadi berkat Buat kita semua Tuhan Yesus memberkati God bless you